Grand Royal Resto menjadi tempat makan recommended dan bersantai favorit bagi keluarga. Dengan menyuguhkan berbagai varian menu Nusantara, pengunjung juga diberikan fasilitas free musik dengan ruang yang mewah serta nyaman. Penasaran dengan suasana restoran yang berlokasi di Jalan Raya Jember Desa Gambiran, Camatan Gambiran, Kabupaten Banyuang ini? Berikut liputan khusus untuk Anda. Dalam liputan khusus NTV kali ini, saya, Afana Shava, secara khusus akan melihat fasilitas dan menu makanan yang disuguhkan di Grand Royal Resto. Di restoran tersebut juga menyediakan menu makanan seperti Indonesian food, Western food, seafood, Chinese food, dan berbagai macam masakan Nusantara lainnya yang tentunya menggugah selera. Harga makanan yang ada di restoran tersebut juga tergolong sangat murah, mulai dari harga belasan ribu rupiah hingga ratusan ribu rupiah sesuai dengan menu yang dibesan oleh konsumen. Tak hanya itu, konsumen juga dimajakan dengan fasilitas dan pelayanan terbaik oleh para karyawan Grand Royal Resto. Hal tersebut juga sudah dibuktikan oleh Ayu Sabrina, salah satu konsumen Grand Royal Resto warga Kecamatan Genteng. Dalam kesempatan itu, Ayu Sabrina merayakan tasyakunan ulang tahun dan memilih Grand Royal Resto sebagai tempat berkumpul bagi keluarga dan para sahabatnya. Halo Bersa, bagaimana kabar Anda? Hari ini saya ada di Grand Royal yang merupakan salah satu tempat yang memang sudah menjadi pilihan banyak orang. Selain di sini ada tempat yang bisa untuk acara keluarga, room, juga ada berbagai macam menu makanan yang bisa Anda pilih ketika Anda punya acara. Selain di sini seperti hari ini, ada salah satu konsumen yang kebetulan datang di sini dengan acara. Seperti yang kita lihat di sini ya, banyak sekali menu makanan yang dihidangkan dan kita juga ingin tahu kenapa sih ada harus datang ke Grand Royal. Jadi kita akan dengarkan seberapa konsumennya yang satu ini. Halo Ibu, apa kabar? Baik Pak. Baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sering ke Grand Royal? Alhamdulillah sering. Sering ya? Oke, dan hari ini acara apa ini? Acara ulang tahun saya. Ulang tahunnya Ibu, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you, thank you. Kita juga boleh tahu ya, ini dari banyak, sekian banyak makanan kan, kayaknya saya bayangin enak sekali ini ya. Kemudian acaranya dengan teman dan keluarga. Kenapa sih Mbak kok bisa memilih Grand Royal sebagai tempat acara, Mbak? Ya, karena tempatnya oke dan jangkauannya itu dekat dan dengan fasilitas pokoknya oke. Dan terjangkau semua. Dan terjangkau termasuk budgetnya untuk room dan lain-lain ya? Iya, semuanya. Oh gitu. Terus kemudian kalau kita tentang menu-menu ini, boleh dijelaskan lah menu ini apa memang dari sini atau bagaimana? Menu ini sebagian pesan dari teman, dari teman, ada yang juga dari sini juga. Ada juga dari sini ya, oke oke. Mungkin juga kita boleh tahu, tadi sudah ada yang di JCP masakannya? Makanannya sudah dari JCP? Sudah, sudah. Sudah, iya. Gimana rasanya? Oh mantap pokoknya. Semantap apa-apa? Oke lah, dengan selera Indonesia. Dengan selera Indonesia ya? Itu kalau dibandingkan antara rasa dengan harga, itu seperti apa? Terjangkau. Terjangkau. Tidak perlu dibilang nominanya, yang penting rasanya. Yang penting rasanya. Kalau boleh tahu ini, dalam satu bulan kira-kira berapa kali sih Mbaknya sering ke sini? Ya, sebenarnya kalau disebutin nominanya, ya malu sih berapa kali. Ya, sering aja kalau kita lagi bete di rumah, terus pengen ketemu teman, ya kita di sini aja. Jadi memang di sini tempat yang layak untuk direkomendasikan ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang lain atau komisar NTV ya, yang pengen datang ke sini, apa sih kelebihan dari Grand Royal ini? Mungkin bisa lebih detail lagi Mbak. Tanya anak saya juga. Oke silahkan. Silahkan menjelaskan. Mungkin lebih tahu ya. Untuk kelebihannya di sini juga yang harganya terjangkau, fasilitasnya juga bagus banget. Apalagi dari pegawainya juga itu baik banget. Pasti ngarahin gimana maunya konsumen kayak gitu. Apalagi dengan harga yang murah banget, udah dapet son yang bagus banget. Harganya soalnya terjangkau banget ini. Ini juga fasilitasnya bagus banget. Ruangannya juga bagus. Ruangnya juga bagus. Bagus banget. Makanannya juga nggak kalah enak banget. Oh gitu. Kalau fasilitas lain, pastikan orang kalau ke sini pengen tahu ya. Waktu yang saya ingat pertama adalah area parkirnya seperti apa. Iya, kalau untuk area parkir itu bisa banget. Jadi cukup luas. Untuk mobil itu berapa masuk itu banyak. Mungkin 10 mobil atau 15 itu masuk banget. Area juga luas. Kamar mandingnya juga bersih, luas. Jadi nyaman kalau dipakai. Ada rasmur kayak gini. Terus kita juga ingin tahu ya, ini misalnya kalau datang ke sini, antara makanan ini dengan rumah. Apakah memang disediakan dalam satu paket gitu? Ada juga yang satu paket, ada yang nggak. Jadi tergantung customernya maunya kayak gimana. Kadang kita ngasih yang satu paket, customernya nggak mau. Kadang ada yang sendiri-sendiri maunya satu paket. Mungkin kalau satu paket itu harganya lebih hemat juga. Lebih hemat juga ternyata ya. Semuanya ada dilayani dengan baik banget. Oke, baik. Mbak, semuanya terima kasih banyak ya untuk wakilnya hari ini. Mudah-mudahan banyak umur. Juga juga lancar ya. Amin. Ini tadi yang mau share TV ya. Kalau Anda ingin datang ke Grand Royale, sudah ada rekomendasi. Jadi kalau ingin cari tempat yang rekomendasi, hanya di Grand Royale. Letaknya ada di Jombiran, Banyuangi. Keramahan pelayanan Grand Royale Resto berbeda dengan restoran lainnya. Ia pun sangat terpuaskan dengan pelayanan yang diberikan. Tim Kru NTV juga melakukan wawancara langsung kepada pihak manajemen Grand Royale Resto. Pemirsa hari ini kita sedang ada di Grand Royale, salah satu tempat yang memang cukup rekomendasi di wilayah Banyuangi, tempatnya di Daragambiran. Kita akan mengulas lebih banyak tentang apa dan bagaimana Grand Royale itu. Saya ada Mbak Febri, Mas Febri maksud saya, dan juga ada Mbak Ajeng ya. Saya kemas Febri dulu nih Mas. Boleh kita tahu Mas ya, Grand Royale itu apa sih yang ditawarkan untuk masyarakat? Yang menjadi daya tarik, kenapa mereka harus datang ke sini? Jadi Grand Royale sendiri mempunyai banyak makanan. Intinya di sini kita menawarkan makanan yang khas-has yang ada di Banyuangi, tapi selain itu kita juga menawarkan jenis makanan yang dari nasional maupun internasional. Jadi banyak varian gitu ya? Banyak varian di sini. Itu kalau untuk jenis-jenis yang dari, atau bukan asli Banyuangi Mas, misalnya apa saja sih? Atau menu andalan apa lainnya di sini? Ada berbagai macam seafood, ada Chinese food, Hong Kong juga ada. Jadi itu ya? Mengadaptasi menu luar negeri ya? Betul. Inggris juga ada. Oh gitu. Kalau dari Banyuangi sendiri? Kalau Banyuangi sendiri, misalnya di situ ada bakso jangir itu. Oh iya, bakso jangir. Di satu sisi kita juga ada nasi pecol juga. Kalau yang lain-lain sih kita bisa langsung request aja. Oh gitu ya? Jadi misalnya ada yang ingin pesen jenis makanan A gitu bisa ya? Bisa. Oh gitu. Jadi kita bisa. Selain Mas Febri, saya juga ingin tanya ke Mbak Acing ini ya. Ya, Mbak. Sebagai admin pasti tahu banyak Mbak ya. Tentang bagaimana sih respon dari masyarakat tentang keberadaan Grand Royale di sini? Bagaimana itu, Mbak? Jadi apa, kan di sini kan menawarkan menu makanan gitu. Jadi apabila ada orang makan, itu nanti kita difasilitasi room itu tadi. Begitu. Jadi siap pembelanjaan, makan apa, nanti free room udah 2 jam gitu. Roomnya free? Iya, free. Oh itu enggak? Fasilitas. Fasilitas ya? Fasilitas. Mereka mau mendengarkan sekedang mendengarkan musik ataupun mereka juga mau tes vokal. Bisa. Oh gitu ya? Ternyata menarik ya. Ini dalam arti untuk, tadi kayak apa tadi? Free room gitu ya. Free room. Kemudian kalau kita lihat dari pengunjung yang pernah datang ke sini ya, itu dari kalangan tertentu atau dari berbagai kalangan sih? Dari berbagai kalangan. Gitu ya? Mulai dari ibu-ibu, terus anak muda, mahasiswa-mahasiswa gitu juga ada. Oh gitu. Baik pun acara pengajian. Sampai itu juga. Arisan. Di sini. Oh di sini. Rutinnya Arisan. Seperti itu. Arisan ulang tahun gitu biasanya. Bisa ya? Bisa. Itu misalnya kalau ada yang pengen booking duluan gitu ya, itu apakah bisa mendadak atau ada jangka waktu tertentu? Kalau semisal pas apa, ruangnya kosong itu bisa langsung. Tapi semisal kalau untuk acara yang orangnya itu banyak, bisa booking duluan. Biking duluan ya. Tapi kalau yang disarankan lebih baik yang gimana ini? Minimal kita booking dulu dua hari sebelumnya. Oh, dua hari sebelumnya. Soalnya kategori makanan, apa yang perlu kita siapkan, otomatis kita harus siapkan buku-bukunya. Oh gitu. Apu DPR dulu. Pernah nggak sih ngalaminya misalnya gini ya, tamu dari jauh, dari luar, banyaknya kita itu Surabaya, Jakarta lah, datang ke sini, ternyata pas ke sini terteraknya ke Grand Royal gitu ya, ternyata itu hanya dua atau satu jam sebelumnya. Hal seperti itu kesulitan nggak ketika dilayani? Nggak juga. Nggak juga. Mungkin dari teman-teman udah profesional. Oh gitu ya? Langsung kita lempar, misal ada rum yang kosong, langsung kita tukar gitu. Termasuk menu-menu juga ya? Iya, menu-menunya. Ini kalau kita ngomong tentang mas Ebrie ya, tadi disebutkan apa? Bakso. Bakso jangir. Itu jangir kan setahu saya hanya ada di Banyuwangi ya, kayaknya menarik ya. Bakso jangir, kenapa nggak bakso gandrung gitu? Kenapa kan pak, kok pilih bakso jangir? Kalau dilihat dari komposisi yang di dalam itu kan menunjukkan rame. Kalau istilahnya, kalau jangir sendiri kan disitu banyak segala macam yang ada di tubuh melekat pada waktu. Iya, iya. Seperti itu. Begitu. Jadi memang ide bakso jangir dari situ ya? Dari kesenian jangir sendiri ya? Betul. Ini kalau dari cita rasa, apa sih kemungkinan dari bakso jangir ini? Kemungkinannya beda. Soalnya bakso jangir itu di dalamnya ada sosisnya. Biasanya kan kalau bakso yang biasa aja kan, cuma bakso sama mungkin ada tahunya. Kalau di sini ada sosisnya, terus ada pangsit gorengnya, jadi lebih lengkap. Lebih rame kayak jangir gitu mungkin ya. Jadi itu kelebihannya ya. Kemudian misalnya kalau ada yang datang pengen menu A atau bakso jangir gitu ya, itu fasilitas dapatkan apa saja sih? Atau misalnya kalau belinya persis sekian, dapat free sekian, apakah itu juga termasuk dalam paket di sini? Fasilitas saja sih. Fasilitas saja ya? Minimal pembelanjaan berapa gitu, ntar free room. Semisal belanjanya itu apa yang lebih dari paket, itu jamnya bisa free lagi. Semakin banyak pembelanjaan, itu bisa free lagi jamnya. Ini kalau kita mau tentang paket ya, walaupun ada paket A, B, C, D gitu. Bisa disebutkan ini paket yang ditawarkan di Grand Royale ini apa saja? Jadi paketnya itu ada yang paket small. Kalau yang paket small itu, minimal orangnya itu, minimal 4, maksimal 5. Maksimal 5. Kalau yang medium itu ya 6 sampai 7 orang. Terus ada juga yang big, yang big itu agak besar, itu maksimal orangnya 8. 8 sampai 9. Terus sama VIP S sama VIP 2. Kalau VIP S, VIP S 1 sama VIP S 2 itu biasanya buat acara-acara. Oh gitu, termasuk kayak carulang tahun yang tadi disampaikan tadi ya? Betul. Iya, iya, iya. Ini kalau ada keluarga yang mau datang ke sini, itu untuk keluarga yang paling cocok itu yang paket yang mana sih sebenarnya? Biasanya sih tergantung jumlah orangnya. Gitu. Kalau misal cuma keluarga, orang 5 gitu, biasanya yang medium gitu. Tapi kalau acara ulang tahun, biasanya ambil yang big, kalau nggak gitu yang VIP. Gitu ya. Kemudian kan sekarang masih di masa pandemi ya. Nah, pasti kan di mana-mana yang namanya progres kan harus diterapkan ya. Bagaimana dengan ikutan dialah sendiri? Jadi, kita penerapan protokol tetap wajib. terutama di mana tamu terutama pada waktu baru turun dari mobil, kita sudah pertanyakan untuk kelengkapan masker, di tangan. Baru nanti surat vaksin itu tadi. Oh, termasuk itu harus wajib dimiliki ya? Wajib, wajib. Iya, iya. Terus ada lagi nih, kita kan juga ingin tahu untuk jam bukanya ya, untuk jam operasionalnya Grand Royal. Kalau orang mau datang kan pasti, jam berapa sih enaknya? Kan gitu ya? Kalau untuk saat ini, jamnya jam 11, jam 11 siang sampai jam 9. Jam 9 malam. 9 malam itu maksimal. Oh gitu. Maksimal sudah tutup semua, sudah gelap pokoknya. Sudah gelap ya. Setengah 9 itulah. Jadi, setengah 9 kita sudah ada warah-warah gitu ya? Iya. Kita sudah harus close. Kita sudah tidak memberi matamu di jam 7 malam, kemudian jam 8 kita sudah tidak memberi matamu lagi. Oh gitu. Nah, kemudian kalau di hari-hari operasional ya, ini antara hari Senin sampai Jumal, hari kerja ya, dengan Sabtu, minggu yang weekend. Kita juga ada perbedaan harga atau ada paket-paket khusus gitu? Kalau di sini sama sih, cuman bedanya mungkin paket siang sama malam itu beda. Begitu. Kalau yang jam 11 sampai jam 5 itu paketannya lebih murah. Terus kalau yang jam 5 malam sampai jam 9 itu paketnya beda lagi. Lebih mahal dikit. Lebih mahal dikit ya. Tapi terjangkau ya. Tapi terjangkau. Jadi tidak ada misalnya momen-momen khusus gitu ya? Biasanya kalau di berbagai tempat gitu ya, ada momen, anggap saja misalnya, aku itu sana atau apa gitu. Ada fasilitas khusus tambahan gitu. Apakah di sini juga sering mengatakan momen seperti itu? Kalau kita di seperti itu, biasanya event aja sih. Oh, event. Kita bagi-bagi. Nanti ada dokternya, ada souvenir seperti itu. Jadi kita dapat sponsor, bagaimana kita bisa memberikan pembelanjaan sekian, nanti dapat kaos, topi, segala macam. Gitu ya? Total. Berarti nanti saya dapat kaos ya? Oh, boleh. Bisa, bisa jadi. Bisa jadi. Kemudian untuk pengunjung ya di sini, apakah untuk antara anak-anak itu ada berat usia enggak sih? Soalnya kalau setahu saya, keluarga kan ada yang kadang anaknya itu usia setahun, dua tahun, tapi mereka ingin bawa gitu. Ada penunculan enggak? Ada penunculan enggak. Jadi di mana di situ kita lihat, di mana di dalam juga ada musik yang bising sekali, kebikinan di situnya. Kita akan informasikan pada pelanggan tersebut. Bagaimana untuk kesehatan anaknya, seperti itu. Tapi kalau di situ, di mana memang betul pure keluarga, untuk acara hanya-hanya sekedar beringat-bingat musik, gitu aja, ya, no problem. Jadi no problem ya? Oh, jadi memang ada pemberitaan lebih dulu ya? Sudah, benar. Kemudian kalau beberapa fasilitas, ini kan juga yang tahu ya, saya tadi sempat sih mencicipi beberapa masakan ya, itu memang enak ya. Kemudian fasilitas apa sih yang bisa didapatkan oleh pengunjung atau konsumen yang datang ke sini, biar mereka lebih nyaman, lebih enjek kerasan dan balik lagi? Ya, yang pertama itu pasti makanan. Terus, enggak juga makanan, pasti dapat camilan juga. Dapat camilan. Terus sama dapat soft drink atau minuman atau justus. Gitu ya? Atau misal ditukar menu lain yang pengennya, pengen nasi goreng, pengen bakmi bisa. Begitu. Yang harus di menu, enggak. Oh, jadi fleksibel ya? Iya, fleksibel. Apa aja boleh. Enak berarti kalau ke sini ya? Bisa menunya nasi goreng. Saya enggak suka ini, ganti aja ke B gitu bisa ya? Bisa. Itu apakah tidak, ya mohonmu, tidak mengurangi apa, biaya operasional gitu, antara harga menu satu dengan menu lainnya kalau ditukar gitu? Enggak, kan nanti dikalkulasi. Oh, gitu? Jadi semuanya masih sudah dipikirkan. Ya, sudah. Itu kalau fasilitas tentang makanan, ya kalau fasilitas lain, pasti orang datang itu pengennya ada parkir, pasti akan ke toilet, dan lain sebagainya. Ini seberapa sih yang bisa didapatkan oleh konsumen atau klien yang datang ke sini? Oke, kalau mengenai keamanan di sini juga dijamin 100% lah keamanan di sini, karena CCTV untuk keamanan penjagaan semua kita siap. Tapi satu sisi yang di dalam juga, kalaupun mau ke toilet, setiap ruangan kita berikan fasilitas toilet juga di sana. Jadi enggak harus keluar ruang, udah bisa di dalam ya? Betul. Jadi enak ya? Ya, udah. Terus, kalau kita juga ingin persiapan untuk semua konsumen kalau mau datang, pasti kan ada beberapa hal yang harus disiapkan. Tadi kan juga sempat menyampaikan surat vaksin ya. Ada hal lain enggak sih yang mungkin bisa dibawa oleh mereka, kardolar pengenal misalnya, dan lain sebagainya? KPP mungkin bisa, atau SIM itu juga bisa. Tapi kalau misalnya satu keluarga, untuk anak-anak kan kalau sekarang sudah ada KIA ya, tapi kan ada beberapa yang belum punya. Ini bagaimana ini? Kalau anak-anak, mungkin masih-masih pengecualian aja sih, kalau masih di bawahnya 10 tahun, kita pengecualian, asalkan bapak ibunya sudah punya. Sudah punya ya? Oh, berarti kalau emak satu keluarga, KPP harus ada ya? Betul. Ternyata memang sangat menarik ya. Kemudian untuk resto sendiri, tadi makanan saya juga ingin tahu lebih banyak sih, selain bakso janger. Kemudian, ada enggak sih menu andalan lain, andalan lain, atau menu-menu baru, varian baru yang bisa ditawarkan ke konsumen yang ingin ditanggir tadi? Yang arisan itu apa? Kalau yang arisan itu biasanya kayak cumi yang sama manis, tapi itu bisa request. Nanti bisa dibuat kayak prasmanan gitu. Oh, bisa? Ya, enggak harus per menu, jadi bisa dibuat prasmanan. Wah, ternyata ada fastless lagi ya. Itu kalau untuk prasmanan kita juga ingin tahu ya, apakah itu juga ada paket-paket tertentu? Biasanya sih kalau yang doping itu pesen dulu. Kalau saya semisal mau arisan, kapasitasnya orang segini, kira-kira cukup makanannya itu berapa porsi. Nanti bisa direndingin sama orang dapurnya. Jadi bisa konsultasi ya. Kalau untuk hal seperti ini nanti, apakah juga misalnya arisan enggak pengen di dalam ya, pengennya di sini aja deh, misalnya outdoor gitu ya. Apakah nanti juga bisa dapat paketannya ke dalam gitu? Bisa juga. Bisa juga? Jadi kita fasilitas kan, seluruh yang ada di sini ada fasilitas pengunjung. Jadi ya, terserah beliaunya, pengunjungnya mau seperti apa, ya mau bu. Oh, iya. Jadi enak ya. Mau yang satu ruangan untuk semua bisa, mau yang dua ruangan bisa ya. Betul. Tapi untuk hal seperti itu, ada beda tambahan enggak sih? Kalau misalnya ruangnya berbeda? Enggak ada. Enggak ada ya? Betul-betul kita gratis. Betul-betul gratis ya? Iya. Jadi untuk para pemirsa RTN TV ya, kalau Anda ingin datang ke Grand Royal, itu ada beberapa fasilitas yang sudah bisa Anda dapatkan. Jadi pastikan Anda ingin memilih tempat yang paling nyaman untuk keluarga, hanya di Grand Royal Resto. Dari Banyuangi, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.